Saya akan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dengan pembangunan Ibu Kota Negara Mesentara di Kalimantan Timur, tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur. Terutama jalur perairan. Saat ini, trafik jalur perairan khususnya di Kalimantan Timur cukup padat dan tentu akan rawan tindak jahatan sehingga perlunya ada sesi sharing dan motivasi. Dalam kesempatan ini menghadirkan motivator dan pakar komunikasi Dr. Akuadwi Payana. Kediatan dari Pak Kakor Polair dalam rangka meningkatkan motivasi anggota melalui sharing komunikasi oleh Dr. Akuadwi. Apalagi kita di Kalimantan Timur ini akan menghadapi atau sedang berlangsung pembangunan IKM. Jadi perlu adanya penyegaran-penyegaran terhadap personil supaya lebih memotivasi dia dalam motivasi. Tentunya kita harapkan nantinya kita akan lebih diperkuat lagi karena sekarang saja alur daripada material-material untuk membuat IKM itu sangat padat. Tentunya nanti ke depan kita berharap mungkin bisa ditingkatkan lagi alur daripada alat-alat utama, daripada Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur. Setelah itu diharapkan pula adanya peningkatan kemampuan personil dalam pengamanan IKM Nusantara.